Pesawat perintis milik Mission Aviation Fellowship jatuh di Danau Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari selesai tanggal 12 Mei 2020, sekira pukul 06.29 waktu Indonesia Timur. Kombes Ahmad Mustafa Kamal, selaku juru bicara Polda Papua, mengatakan bahwa pesawat tiba-tiba saja jatuh ke Danau Sentani, Kabupaten Jayapura sebelum sang pilot meminta untuk mendarat darurat. Dikutip dari tribunternati.com, diketahui pada pukul 06.29 waktu Indonesia Timur, pilot memanggil Tower Mayday dan meminta mendarat darurat. Petugas Tower pun lantas memanggil, namun tidak ada jawaban dari pilot. Pesawat hilang kontak. Diketahui setelah melakukan take-off landasan pacu Bandara Sentani, saat pesawat berada di atas Danau, tiba-tiba saja pesawat jatuh. Sementara untuk penyebab jatuhnya pesawat masih dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan. Setelah dilakukan pencarian terhadap pilot, tim gabungan pun berhasil menemukan pilot di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Pilot pesawat pun ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 08.30 waktu Indonesia Timur dan selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Jayapura. Sebagai informasi, pilot yang merupakan warga Amerika Serikat itu bernama Joyce Chaisin Lin. Berjenis kelamin perempuan, pesawat yang dikemudikannya itu rencananya terbang dari Bandara Udara Sentani menuju distrik Mamit Kabupaten Tolikara dengan membawa bahan sembako dan tak berpenumpang. Ini pada pukul 5 pagi, sekitar jam 5 jam 6, pesawat jatuh di tengah danau. Dan di sini lokasi tempat pesawatnya jatuh. Ada terlihat, ada sekitar 50-an Johnson, masyarakat perahu nelayan yang ada di lokasi. Sini tim Basarnas, tim dari kol air, dari bandara, dari kru dari pesawat, dari pihak penerbangan juga ada di lokasi. Dan tepat di bawah perahu banana kuning, perahu Johnson banana yang kuning, banana boot, tepat di bawahnya, situlah lokasi pesawat jatuh. Sudah diberi tanda dengan jerrygen 5 liter. Begitu untuk informasi dari lokasi pesawat jatuh di tengah danau. Baik Tribunal, sekian lu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!